Kekacauan perang tak jarang membuat keluarga terpisah-pisah. Karena itu, ada banyak kisah pencarian anggota keluarga yang menghilang. Salah satunya kisah keluarga Adam Suparjan. Saat pergi mencari kakaknya yang tidak ada kabar di Kalimantan, Adam malah terdampar di Papua dan baru bisa pulang setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Sebagai pemuda nasionalis, Adam kemudian ikut perjuangan revolusi bersama saudara dan ayahnya yang merupakan mantan tentara Kenil. Sementara Adam bergabung dengan tentara Laut Republik Indonesia, ayahnya yang sudah tua masuk dalam barisan jenggot. Namun, perjuangan ayah dan saudara Adam tidak lama. Keduanya gugur pada 1948 dalam perang melawan Belanda. Ironisnya, saat Adam akhirnya bertemu dengan kakaknya yang telah lama ia cari, sang kakak ternyata masuk polisi militer Belanda yang merupakan musuh Republik Indonesia yang dibela Adam dan ayahnya. Terima kasih telah menonton!